Berikutnya kami akan berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Nofrizal Tahar, insya Allah dari kantor KLHK yang sama. Kami persilahkan Bapak, karena kita waktu juga sudah berjalan terus. Kami persilahkan, mungkin bisa disampaikan dalam 25 menit Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sri Sudarsono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiyai wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi serahli, sadri wa isirli amri, wahlul uqdatam, melisa niyafaukawali. Yang terhormat dan kita muliakan Bapak Ketua Umum, Bapak Kriswanto Santoso, Pak Sekjen, Pak Gugun Hidayat, dan seluruh pengurus DPP, LDII, dan juga seluruh pengurus wilayah dan daerah. Para pimpinan pesantren dan generasi muda dari LDII. Para narasumber, Mbak Sisil, Pak Dr. Hayu, Pak Arief Stabdo, dan Bu Erni Suhaina. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, adik-adik, sahabat-sahabat semua yang saya banggakan. Nanti saya mohon dibantu saja sama penitia ya untuk sharing materinya. Karena saya sudah kirim juga ke teman-teman penitia. Pertama, saya mendoakan semua kita tentu dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun sekarang eskalasi COVID juga mulai meningkat kembali. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati masa-masa ini dengan baik, dengan sehat, dengan selamat tentunya. Yang berikutnya, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi sebenarnya kepada teman-teman Pak Kriswanto dan teman-teman dari LDII. Karena saya yakin juga LDII ini adalah organisasi besar dan punya jaringan besar. Sehingga kalau kita bicara persoalan sampah, persoalan sampah ini kan bukan persoalan ringan sebenarnya, bukan persoalan sepele. Karena multidimensi persoalannya, termasuk di sana adalah persoalan sosial-kultural, persoalan perilaku. Sehingga saya punya keyakinan, karena memang persoalan sampah ini harus kita lakukan dalam kolaborasi berskala besar, karena tidak bisa pemerintah daerah saja menyelesaikannya, tidak bisa masyarakat saja, tidak bisa. Jadi semua harus berkolaborasi. Jadi ini ada satu pengharapan tentunya bagi saya dengan adanya acara ini dan concernnya LDII terkait dengan persoalan sampah ini. Dengan jaring yang sangat besar, ini akan menambah, meningkatkan solusi persoalan sampah kita. Baik, Bapak dan Ibu semua. Langsung saja ke materi mungkin. Saya menyampaikan materi saya mungkin tidak panjang, Pak Sri, Pak Sudarsono. Saya kasih judulnya Gaya Hidup Minim Sampah. Lanjut. Ini berbagai persoalan-persoalan yang kita ketahui. Persoalan sampah ini memang menjadi persoalan yang sangat serius sekarang, selain persoalan perubahan iklim di seluruh dunia. Pertama adalah berkaitan dengan sampah plastik. Jadi persoalannya kan kalau sampah plastik ini masuk ke lingkungan, terus ke perairan, dan terus ke laut, itu selamanya dia akan ada. Karena bisa umurnya ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribuan tahun. Jadi beberapa waktu lalu sering kita temui, bungkus mie instan, ulang tahun Indonesia ke-50, ditemukan pada ulang tahun Indonesia yang ke-75. Tapi bentuknya masih sama. Sementara kita dalam 25 tahun, manusia rambut dari hitam sudah berubah jadi putih. Tapi sampah plastik ini tidak berubah-berubah. Jadi memang ini beberapa kondisi yang saya sampaikan saja, misalnya hampir 10 miliar lembar kantong kresek itu setahunnya di Indonesia ini. Ini di Indonesia saja. Dan 95 persen itu berakhir di TPA. Jadi kalau kita lihat ke tempat pemeriksaan akhir, itu isinya memang seperti kantong kresek banyak. Karena juga dijadikan tempat sampah-sampah basah, sampah organik oleh musyarakat. Kemudian sedotan plastik misalnya 93 juta batang sehari kita pakai di Indonesia. Itu di Indonesia saja. Karena kita secara masif melakukannya, mengkonsumsinya. Kemudian ini ada yang penelitian terbaru. Jadi menurut Universitas Toronto, Borele ini, kurang lebih nanti tahun 2030 sekalipun kita sudah banyak upaya, tetap kurang lebih 53 juta ton itu sampah plastik masuk ke laut. Lanjut. Ini saya ingin gambarkan kondisinya. Jadi pada tahun 95 itu dari seluruh sampah kita, sampah plastik itu masih 9 persen. Tahun 2015 kita lihat itu sudah 16 persen. Jadi kalau kita buat ekstrapolasi dengan tren yang ada, ya memang ini bentuknya menjadi sangat bukan linier lagi polanya. Jadi kalau ada yang mengatakan tahun 2050 lebih banyak sampah plastik di laut daripada ikan di laut, bisa saja kalau kita lihat kondisinya seperti ini. Ini trennya. Apalagi di masa pandemi COVID ini, ini kondisinya lebih berat lagi. Kenapa? Karena kita umumnya menggunakan online shopping. Yang paling jelas itu saya ingin tunjukkan, di Surabaya tahun 2013, itu tahun 2013 ya, 2016 atau 2013, itu komposisi sampah plastiknya masih 13 persen. Tapi pada masa pandemi COVID ini, tahun lalu, bulan Juni, itu sudah sampai 22 persen komposisi sampah plastiknya. Jadi di antara sampah itu, komposisi sampah plastiknya meningkat sangat signifikan. Jadi ini kondisi-kondisi kita. Jadi masa pandemi ini juga membuat beban lingkungan di perselan sampah menambah. Nah ini berikutnya, ini kan sudah pernah juga viral di media ya. Jadi pausnya mati itu isinya sampah plastik di dalamnya. Berikutnya, ini sebenarnya kondisi kita sebenarnya. Jadi ibaratnya itu ibarat kita mengeringkan bak, kita menggunakan sendok kecil itu upaya untuk mengolah sampahnya. Tapi keran untuk mengisi baknya itu sangat besar. Sehingga kita bicara gaya hidup minim sampah itu sebenarnya bukan bicara di sendoknya, tapi kita bicara di kerannya. Gimana kita mengecilkan kerannya itu. Jadi memang ngomong sampah itu harus bicara dari hulu ke hilir, dari keran sampai ke sendoknya harus digedein. Sehingga hari ini saya memang fokus di bicara gaya hidup minim sampah, yaitu gimana cara mengecilkan kerannya, kemudian kalau kerannya kecil kita bisa akan lebih mudah menyelesaikan persoalan. Ini kondisi, ini filosofi dari hirarki pengolahan sampah. Jadi kalau di masa lalu itu hirarkinya yang sebelah kiri. Jadi piramidanya memang seperti ini. Ini kondisi-kondisi yang kita bisa, saya ingin sampaikan. Misalnya kita kan masih dominan di masa lalu itu TPA ya, tempat pemersesan akhir. Ini kondisi-kondisi yang akan meledak ini. Saya ingin tunjukkan saja yang gampang, misalnya Tangsel, itu TPA-nya namanya Cipecang, 900 ton per hari. Sekarang sudah penuh. Akhirnya orang Pemda Tangsel berupaya membawanya ke Serang sekarang. Karena sudah penuh. Kemudian misalnya TPA Soewung, Bali. Bali 1.100 ton. Mungkin bulan Juli ini sudah penuh. Kita bisa bayangkan, ini mulai panik ini kalau penuh. Bisa kolaps. Bantar Gebang 8.000 ton per hari. Kalau 2021-2022 ini gimana? Kalau penuh. Ini juga yang harus menjadi perhatian kita. Sehingga memang di dalam filosofi pengolahan sampah yang baru, yang menjadikan dasar Undang-Undang 18 tentang bulan sampah, itu dibalik piramidanya. Jadi yang paling besar itu harusnya porsi pencegahan yang paling atas. Paling bawah itu adalah TPA. Jadi kalau saya menggunakan terminologi spiritual juga ya, Pak Chris dan teman-teman semua dari LDII. Jadi kalau semakin ke atas yang piramida terbalik ini, itu semakin sufi sebenarnya orang-orang dalam melakukan pengolahan sampahnya. Semakin ke bawah, piramida terbaliknya, itu semakin abangan harusnya. Jadi kalau buang sampah pada tempatnya, semua sampahnya dicampur, kemudian taruh depan rumah, dibawa oleh dinas kebersihan ke TPA, itu abangan masih baru. Jadi kalau gaya hidup minim sampah itu kita ingin mendorong bergerak ke atas. Jadi bergerak menjadi sufi dalam pengolahan sampah. Ada juga di luar ini sebenarnya perilaku kita, itu di luar abangan juga, di bawah abangan, itu saya sebut perilakunya primitif. Yaitu gimana? Yaitu sampahnya dikumpulkan, kemudian menjelang pergi ke kantor, sambil pergi ke kantor lewat jembatan dibuang di sungai. Lewat tanah kosong, dibuang di tempat tanah kosong. Padahal di tanah kosong sudah dibilang, siapa yang buang sampah di sini, saya doakan segera dicabut nyawanya oleh malaikat. Sudah ada, padahal masih dibuang di situ. Itu masih, tapi nggak masuk kategori di sini, itu kategorinya primitif itu, di bawah abangan. Jadi, berikutnya, berikutnya, yang tadi setelah itu, mana tadi? Balik, 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 balik. Ini sudah selesai ini. Setelah itu tadi, setelah piramida tadi. Jadi, gaya hidup minim sampah ini adalah, ini yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua. Sebagai masyarakat, sebagai publik, ini yang harus kita lakukan. Sebagai masyarakat, ini yang pertama yang harus kita lakukan. Tolak dan kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Tadi Ibu Sisil sudah sampaikan. Ini sebenarnya bagian dari paling atas sekali. Bagaimana kita semaksimal mungkin mencegah dan membatasi timbulnya sampah. Jadi, kalau kita sudah sampai pada level ini, ini sudah jadi sufi sebenarnya kita dalam upaya pengelolaan sampah. Jadi, misalnya, paling gampang ini. Kalau mau pergi ke pasar, itu dibawa semua tempatnya. Tempat cabai, tempat ikan, tempat udang, tempat bawang, tempat semua. Jadi, pulang, itu nggak menghasilkan sampah. Coba, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, coba sesekali diaudit, pergi ke pasar, nggak bawa apa-apa, pulang, coba dihitung. Mungkin ada 50 item sampah plastik yang Bapak-Ibu bawa. Tambah kertas, tambah kaleng, dan sebagainya. Jadi, ini yang pertama. Jadi, semaksimal mungkin kita mengurangi, menolak penggunaan plastik sekali pakai. Caranya gimana? Ya, kita siapkan tempatnya. Jadi, ini persoalan perilaku sebenarnya. Persoalan kultur. Jadi, beli bubur ayam pagi, ya bawa dong rantang gitu kan. Jadi, pulang nggak bawa styrofoam lagi. Karena styrofoam itu paling banyak juga yang menjadi sampah plastik yang masuk Teluk Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, ya hampir sama ini, mulai kita belanja tanpa kemasan. Jadi, mulai. Ini sudah banyak ini. Caranya itu tadi, bawa tempat belanja, siapkan wadahnya, dan sebagainya. Yang ketiga berikut. Yang berikut, yang harus kita lakukan sebagai publik ini di rumah tangga, kita mulai pilih sampah dari rumah. Jadi, memang ini wajib ini hukumnya sekarang. Karena kalau nggak, kalau nggak ya masih level paling bawah kita. Karena sampahnya pasti ke TPA. Tapi kalau kita sudah melakukan pemilahan sampah dari rumah, paling tidak sampah plastik, sampah kertas, kaleng, kaca, sampah basah, sampah dapur, sampah organik. Jadi, kalau kita sudah pilih sampah di rumah, sampahnya itu kan bersih. Sampah-sampah kering tadi, bisa dibawa ke bank sampah. Nanti di bank sampah, nanti akan dibawa oleh yang pengumpul sampah untuk jadi bahan baku. Bahan baku industri kertas, bahan baku industri plastik. Sekarang gerakan-gerakan bank sampah ini juga sudah bermetamorfosis. Kita sama Pak Hayu dengan Mungi ini, dengan di bawah TKN ya, Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, kita juga baru launching gerakan sedekah sampah. Karena kita punya hampir 750 ribu masjid di Indonesia, kita mulai mendorong gerakan sedekah sampah. Ini mungkin gerakan sedekah sampah ini mungkin ada value yang berbeda ya. Karena prinsipnya adalah setiap orang itu bisa bersedekah sekalipun dia miskin, karena dia menghasilkan sampah. Itu satu. Yang kedua juga, kalau sampah ini disedekahkan, itu mungkin ada kondisi psikologis yang value-nya beda. Ini yang kita coba sekarang ada di tujuh masjid ya, secara pilot plan. Dan saya berharap LDII pasti juga punya kapasitas untuk melakukan ini, punya pesantren banyak, juga punya jaringan-jaringan masjidnya juga yang sangat banyak. Ini bisa kita dorong. Ini di Masjid Raya Bintaro Jaya, yang salah satu kita pilot plan. Jadi mereka setiap hari minggu itu buka, nanti mungkin Mas Hayu bisa lebih lebar, ceritanya lebih panjang. Itu jam 8 sampai jam 11 lah kira-kira dibuka. Jadi jamaahnya itu membawa sampah terpilahnya ke sana. Kemudian sampah terpilahnya terkumpul, yang plastik-plastik, yang botol-botol semua, jam 11 langsung diambil oleh pengumpulnya. Itu lumayan, kurang lebih mereka bisa sebulan itu terkumpul ya, dana sekitar, mungkin memang kecil ya, kalau dibandingkan dengan sedekah-sedekah lain, 3 juta, tapi ada nilai lainnya, karena value-nya itu berasal dari sampah, yang tadinya adalah menjadi barang terbuang, yang mencemari lingkungan. Ini bisa menjadi sedekah. Ini penting menurut saya, gerakan ini, karena paling tidak kalau sampah anorganik ini bisa semua, paling tidak mungkin hampir 30 persen bisa kita, kita maksimalkan pengurangan sampahnya gitu loh ya, dan itu bisa dimanfaatkan dan punya nilai ekonomi. Mungkin nilai ekonominya kecil, tapi maknanya beda ya, karena dari sampah yang disedekahkan. Lanjut, jadi memang di pesantren-pesantren LDII, harusnya menurut saya sudah menjadi keharusan untuk memilah sampah ini. paling tidak itulah ya, sampah plastik, kertas, kaleng, kaca, sama organiknya. Lanjut, kemudian yang organiknya ini. Jadi pertama, yang penting pertama tentu kita harus menghabiskan makan ya, supaya tidak menjadi mubazir, kita juga tidak boleh kan di dalam arturan mengenai bermubazir-mubazir, karena itu kawan syaitan kan seperti itu ya. Jadi kalau kita maksimal menghabiskan makanan, berkurang sampah organiknya. Kita termasuk Indonesia nomor dua setelah Arab Saudi ternyata untuk food loss-nya, food waste-nya setelah Arab Saudi ya. Jadi padahal ini kan negara Islam ya, yang padahal kita juga sudah diberikan tuntunan-tuntunan. Jadi menurut saya ini penting gitu. Balik lagi ya, saya coba lihat lagi. Tapi kalau makan pisang kan nggak mungkin semua kita telan dengan kulit-kulitnya ya. Jadi sisa makanan ini kita komposkan di rumah. Jadi saya pikir budaya ngompos di rumah ini harus kita budayakan. Macam-macam cara ngompos di rumah. Bisa di Google lah. Mulai dari Takakura, Biopori, Dram Kompos, Kompos Bag, macam-macam bisa dilakukan. Terserah mana yang paling enak telpon. Tapi dengan begitu juga, itu ada kebahagiaan tersendiri. Nanti kita merasa bahwa memang kita tidak menambah kontribusi pencemaran terhadap alam. Dan begitu komposnya jadi, itu ada kebahagiaan tersendiri. Apalagi komposnya itu dipakai nanti nanam cabai, cabainya berbuah, itu dimakan, kenikmatannya luar biasa. Tapi menurut saya, teman-teman di pesantren mungkin bisa lebih luas lagi ya. Tidak harus ngompos misalnya. Karena jumlahnya banyak ya. Ada boarding sekolah. Mungkin itu bisa tersentralisasi. Bisa ditambah dengan teknologi-teknologi yang lebih ervan. Kompostingnya seperti biokonversi magot. Atau tadi Pak Kemal bilang dengan RDF. Juga bisa begitu ya. Sehingga itu bisa lagi punya nilai yang lebih ekonomis. Lebih besar lagi. Jadi ini yang harus kita lakukan. Hal-hal kecil sebenarnya. Hal-hal sederhana. Tapi ini kalau kita lakukan secara bersama-sama, ini pasti akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap persoalan-persoalan sampah kita. Padahal kondisi persoalan kita sudah sangat darurat sekarang. Saya ingat juga Pak Hayu bilang bahwa amalan yang paling disukai itu juga adalah amalan yang kecil tapi konsisten. Amalan kecil tapi istikomah. Seperti tadilah. Bilah sampah mungkin kecil tapi istikomah terus menurus dilakukan, disedekahkan. Ngompost sampah di rumah walaupun sedikit simple kerjaannya. Tapi terus dilakukan itu memberikan kontribusi baik untuk alam tentunya. Lanjut. Ya, saya pikir itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Pertama itu, saya punya keyakinan bahwa LDII ini punya jaringan yang sangat kuat sehingga sangat besar, sehingga kita bisa maksimalkan gerakan-gerakan yang sudah kita punya. Gerakan sedekah sampah, gerakan pilah sampah dari rumah. Yang paling penting adalah karena ini juga lembaga dakwah ya, bagaimana kita mendorong sebenarnya perubahan perilaku publik itu di masyarakat. Karena salah satu persoalan sampah di Indonesia adalah 72 persen orang Indonesia itu tidak peduli terhadap persoalan sampah. Ini hasil survei dari Badan Pusat Statistik. Yang kedua, yang saya sampaikan tadi, kita harus menjadikan gaya hidup minim sampah ini sebagai gaya hidup kita tentunya, gaya hidup kekinian, sehingga saya berharap juga semua teman-teman LDII, generasi-generasi muda LDII bisa menerapkan gaya hidup minim sampah ini. Kalau semua kita menerapkan gaya hidup minim sampah ini, seolah-olah kita bisa menyelesaikan persoalan sampah di Indonesia. Wabilahi Taufiq Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nofrisal. Saya rasa tadi sangat menarik sekali. Jadi intinya adalah bagaimana terutama masalah plastik ini Pak. Jadi tadi digambarkan sangat mendominasi kehidupan saat ini. Dan ini saya rasa insya Allah nanti ada satu dari narasumber yang barangkali sangat berperan sekali di dalam usaha untuk mengatasi masalah plastik ini Bapak. Ibu Nandang ini termasuk aktivis yang banyak bekerja dengan masalah bagaimana mendayakunakan kembali sampah plastik. Nanti insya Allah dalam presentasi beliau akan disampaikan. Kemudian juga tadi disinggung masalah sampah organik. Nah ini kebetulan kami juga mengundang Prof. Arief Sabdo Yono ini yang kebetulan guru besar IPB yang sekaligus juga sangat perhatian sekali terkait dengan masalah pengomposan. Insya Allah nanti dalam sesi yang kedua beliau juga akan menyampaikan materinya tentang pengomposan bahan-bahan organik ini. terkait dengan masalah pengomposan bahan-bahan